Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana kita melakukan restore data di penyimpanan online OneDrive dengan menggunakan tool dari AVPoint Cloud Backup. Mungkin saja di tempat kerja teman-teman menggunakan tool ini untuk solusi backup di Cloud Infrastructure-nya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe dan juga menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita mulai. Check it out. Langsung saja, teman-teman akses ke AVPoint Online Service. Kita akan sign in menggunakan Microsoft Account. Mungkin di tempat kerja teman-teman sudah menggunakan Microsoft Azure Active Directory sehingga kita bisa langsung login menggunakan Microsoft Account. Kita klik di sini. Setelah kita login dengan Microsoft Account kita, ini adalah halaman awal dari AVPoint Online Service. Kemudian kita klik di Cloud Backup. Kemudian teman-teman klik di bagian Restore. Dan kita akan merestore data user yang ada di OneDrive. Jadi, OneDrive user-user kita di-backup dengan menggunakan AVPoint Cloud Backup. Langsung saja kita klik di OneDrive for Business. Kemudian di bagian Name, teman-teman masukkan nama username yang akan kita restore atau yang akan kita lihat backup-nya. Langsung saja kita masukkan username-nya. Kemudian teman-teman klik di bagian Advanced Search. Nah, di sini untuk levelnya kita pilih OneDrive for Business User. Di sini ada banyak pilihan. Ada library, folder, dan juga dokumen. Jadi, teman-teman bisa merestore single file ataupun folder. Pada kali ini kita akan merestore seluruh OneDrive user. Kemudian langsung kita klik Search. Dan ini username yang datanya akan kita restore. Di bagian Recovery Point, teman-teman bisa memilih kapan kita akan merestore data tersebut. Oke, langsung saja kita klik di username-nya. Kemudian teman-teman langsung klik Restore. Description-nya, teman-teman mungkin bisa memasukkan nomor tiket-nya atau request ID dari user. Kemudian pada bagian ini, teman-teman pilih Restore All Content and Security. Kemudian ini lokasi restore-nya. Apakah akan kita restore ke original atau ke another location. Kita pilih Restore the data to another location. Biar usernya sendiri yang memilih data-data mana yang diperlukan. Kemudian di bagian Select Destination Object, teman-teman pilih OneDrive for Business. Dan di sini teman-teman ketik nama user tersebut atau mungkin kita akan merestore ke username yang lain. Sesuai dengan permintaan dari user. Pada tutorial kali ini, saya akan merestore OneDrive ini ke user yang lain. Karena user tersebut sudah resend dan user yang baru ingin mengakses OneDrive user yang sudah resend tadi. Langsung saja kita masukkan username-nya. Dan setelah username tersebut muncul, teman-teman langsung klik. Kemudian kita pilih bagian Attach. Jadi OneDrive ini akan di-attach ke user tersebut. Kemudian ini beberapa opsi yang bisa kita gunakan atau kita pilih. Kita akan menggunakan settingan default dari AVPoint. Selanjutnya klik Next. Di bagian ini adalah summary-nya. Di sini ada objek type, OneDrive for Business, dan juga destination location-nya. Kemudian setelah teman-teman review, teman-teman bisa langsung klik Restore. Dan proses Restore akan berjalan. Kemudian akan muncul notifikasi di pojok kanan atas, bisa teman-teman lihat. Selanjutnya teman-teman bisa klik di bagian kiri. Itu ada pilihan Job Monitor. Jadi teman-teman bisa klik di Job Monitor. Dan dia akan menampilkan proses Restore data yang kita lakukan. Saat ini sedang berjalan 1%. Kita klik, ini detail-nya, dan kita tunggu sampai selesai. Setelah proses Restore selesai, akan muncul summary-nya. Jadi total ada 4, successful ada 4. Kita bisa melihat report-nya juga. Ada simple report ataupun detail report. Kita coba yang simple report dan klik generate. Setelah proses generate report selesai, kita bisa langsung mendownloadnya. Klik download dan report-nya akan di-download. Dan teman-teman bisa melihat report lebih detail dari report yang sudah kita download tadi. Demikian tutorial singkat dari saya tentang bagaimana kita merestore data OneDrive dari satu user ke user yang lainnya dengan menggunakan AVPoint Cloud Backup. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!